Intro Hai, kembali lagi bersama saya Mika Dewi Dan Ripapuri Di Di Time Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Apa kalian masih work from home? Atau ada yang udah beraktifitas kembali ke kantor? Atau yang ada yang memang di rumah kan? Setengah-setengah tuh dia Masih ada di rumah kan Masih udah ada yang kantor Udah ada yang sekolah Ya pokoknya kita doain bagi Yang dirumahkan Bagi semua yang Kena dampak pandemi ini Mudah-mudahan segera Dipulihkan Pekerjaan Oh iya Ngomong-ngomong Dampak, profesi dampak Selama pandemi ini, kamu gimana? Kamu apakah termasuk Yang terkena dampaknya selama pandemi? Saya nganggur Atau baik-baik aja Tidak baik Sangat tidak baik Sangat tidak baik Maksudnya gini Aku di industri hiburan Begitu juga kamu Tapi industri aku Lebih rentan dibanding kamu Kamu masih bisa mungkin shooting di dalam ruangan Atau di jalanan dengan dua orang sedikit Kalau aku manggung dengan jumlah orang yang masih banyak Jadi udah Kayaknya sih belum ada titik terang Mudah-mudahan sih Jadi kelihatannya tahun depan sih Sudah kelihatan ya Mungkin akhir tahun ini kelihatan Bahkan kita Sudah harus ini sih Lebih aktif Bekerja di rumah Dengan konten dan lain-lain Bikin sesuatu yang baru Jadi meskipun kita di rumah Dan Apa Job belum ada Tapi kita Tidak mematikan kreatifitas kita Betul Nah ngomong-ngomong Masalah Pandemi yang berdampak kepada profesi Kita udah ada Kedatangan dengan tamu kita Datang dengan kita sendiri Itu ada Kesambil Mungkin bisa diperkenalkan Yang pertama bapak Yang tiran rambutnya Membuat diperkenalkan Profesinya apa Ya halo Perkenalkan nama saya Aji Saya Salah Sonda Aku memory Aku flight pendant Di salah satu Maskapai Terbesar Di Indonesia Masih orang tau Iya Dari seragamnya udah tau Iya Bersama-bersama seragamnya udah tau Iya Ini siapa ya Siapa ya Ini siapa Kok ada di mana He he Paling muda Kejel ada Oh ada Ada di undang Setelah aku kayaknya Cowok-cowok Ini gak ada cewek ternyata Terus ada yang anak muda Di jadwal kita Ada 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 Bisa diperkenalkan Nama siapa Profesinya apa Aku April Mahasiswa baru Gue caranya Calon 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 mahasiswa baru Iya tapi amin Ini kok Yang di depan Mendelik semua Eh Kayaknya Ini di depan Kameramen Tadi kayaknya waktu shoot pertama Loyo semua ya Sekarang udah seger-seger Sama-sama Masih suami Sama-sama Satu ada yang lupa pak Ini siapa Kamu siapa Kamu siapa Berdebalkan Saya Ronald Dari Distributor Alat musik Tampungan juga Iya Tampungan dulu ya Selama COVID ini Apakah berdampak Kepada Keperjaan kalian Atau Ada yang memang Work from home Atau Memang dirumahkan Mungkin bisa dimulai Dari Kita yang termuda Yang termuda gimana Suaranya masih kenceng Aku pengen tau Ini kan Baru calon mahasiswa ya Iya Berarti kamu itu Lulusan Corona Dibilangnya Iya Jadi Ada yang satu ini Lulusan Corona Dan Ada Oh enggak sih sebenarnya Enggak 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 ada Enggak ada Terus gimana Lulus juga ya Iya Lulus aja gitu Enak sekali Jadi Penilaiannya Penilaian gimana Penilaiannya Dari Semasa 1 Semasa 5 Gitu aja sih Dira pot Lalu dira pot Jadi Tapi udah dulus Dulus semua enggak Lulus berkak Terus Apa namanya Kamu lagi Daftar Perguruan ini Iya Online juga Iya Online juga Online Tapi nanti Masuk kuliahnya itu enggak tahu kapan Online juga nih Langsung masuk kuliah online Iya Online Oh Online Online Aspeknya juga online Online Iya Aspek apaan online Enggak bisa di buli ya Enggak Enggak Bisundahnya online Enggak mau Supaya Enggak mau 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 Perang Bury Enggak ingin Sekarang Mas kapa ingin Terbesar Terbesar Kalau aku sih Iya Maksudnya Kita semua Pasti Semua bidang usaha Pasti Kena dampaknya Dan di penerbangan itu Itu sangat terasa Banget Dan gak cuma di Indonesia juga mungkin kita ngeliat Yang mas kapan-kapan rumah aja Ada yang udah pelit gitu kan Bersyukurnya sih ya Lebih banyak waktu buat keluarga Kalau kemarin-kemarin Sebelum pandemi kan mungkin sibuk terbang Sibuk terbang di rumah Jarang sekalinya pulang di rumah Tidur gitu Jadi ya gitu-gitu aja sih Terus kejadiannya gak ada kejadiannya apa-apa Tapi termasuk kamu dirumahkan Dikat dari perusahaan Atau ya memang cuti aja Jatuhnya gitu Kalau di Aku Gak ada yang di PHK Jadi Hampir Sekitar 800 orang itu dirumahkan Dirumahkan aja Tapi Gak aja aman ya Gak aja aman dong Jatuhnya kan cuma dirumahkan Gak ada di PHK Tapi masih ada tunjangan dan lain-lainnya Masih di jalan Mudah-mudahan 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 Ya Seperti yang kita kan Kalau gue ini tunjakannya udah sesat Woyah Tapi repot juga Karena kan gak terbang kan Karena kan banyaknya tuh dari Kalau ada terbang gitu Prosesnya sih gak masih Kalau bagi sales Nah kita ngomong sales ini kan Sales populer Berpengaruh 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 Sama penjualan Dan apakah kamu juga Work from home Kamu sales gitu loh Kalau dari Perusahaan yang sekarang Kebetulan saya Bekerja sih Kalau misalkan untuk Kemarin pas pandemi itu Sempat Sempat kita Sebenernya gak di rumahnya sih Cuman Kayak kerja di rumah Tapi satu hari masuk Satu hari enggak Oh sales Ya Karena Mungkin buat ngurangin Berkumpul Cuman Kegiatan kita Kayak Biasanya kalau saat itu kan ada pameran Terus Kita juga sering ke Rumah-rumah warga Untuk bagi-bagi Blosser Atau tempat-tempat umum Itu Agak sedikit Dikurangi Karena kan kita juga takut Dari Si COVID ini kan Cuman kalau misalkan untuk Dampaknya sih Berdampak banget Karena kan Penjualan otomotif itu Bener-bener turun Hampir 90% Turun Itu satu Dealer atau satu 90% Jadi yang misalkan Satu bulan itu Pisa 100 unit Satu dealer itu Sekarang paling kemarin Cuma 10 Tapi untuk saat ini Sudah mulai naik Sudah mulai berancar ya 30-40% Sudah mulai Recovery Apa namanya Kebijakan Dari perusahaan sendiri Itu gimana Untuk penjualan Karena kan Sebelumnya ini Yang punya Tanggungan kredit Itu kan ada Keringanan Nah untuk Mengajukan kredit baru Itu gimana Dari perusahaan Ya kalau misalkan Dari pihak-pihak Ising itu Kemarin Sempat pas Pandemi itu BP-nya yang besar BP-nya besar ya Betul BP-nya besar Biasanya 50% Karena yang sebelumnya Itu kan bisa 20% Sekarang 50% Cuma Untuk bulan ini Sudah bisa Sudah bisa mulai Di 20% lagi Cuma Persyaratan untuk Approval-nya Agak-agak Selective banget Dari pihak-sing Ini gak ada batas Ini lagi dong Gak ada Batas penjualan lagi Gak ada sih Biasanya dikacar-kacar Gitu Sekarang Gak gak sih Paling Owner paling bilang Kalau misalkan Saya sendiri Mungkin ada angka Itu aja sih Ini pengertian banget Buat cara Cuma Kalau di kantor Masih apa Masih social distancing Masih 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 tetap Maskar wajib Lalu Setelah kita Betul Setelah kita datang Itu di Check point Check ini Check shoe Segala macam Meeting Meeting Bangunya tetap Oh iya Cuma dia Social distancing Tetap Tapi kalau sekarang Masihnya normal ya Normal Cuma belum Bisa kamera Jadi kita Paling Di kantor itu Kayak promo-promo Jadi kita lebih ke online Sekarang Iya betul Oh gitu Kemalian Kemalian Itu Tuh 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 Oh Ya Kayaknya cuma naik Wuh Karena kalau Untuk Salah Sotomotif Sendiri Mengalami Apa Turun Nurun Yang signifikan Lama Pandemi Kalau dari alat musik Tersendiri Gimana Apakah Tetap stabil Atau 90% Juga turun Kayak Mobil Boleh gak Saya kira-kira Sama 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 Industri Perdagangan Saya rasa Sama Ya Begitu Sama Sampai Tadi Dibilang 10% Ya benar Itu Pas lagi Puncak-puncaknya Kita Di Di Karagina Itu Ya benar Tapi Ada produk Yang bagus Ada Kebetulan Di perusahaan saya Di alat musik Ada beberapa Item Untuk Konten Kreator Kreator Podcast Live Streaming Lister Kamera Dan Keputusan Itu Produknya Benar Keputusan 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 Selatakan Ter sendiri Ya Berjujurang Dan Berjujurang 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 Berarti Alhamdulillah Benar Memang Ada Produk Yang Signifikan Dari dia Bisa Seperti Ini Wah Luar biasa Apa Gue sebutin Ya Zoom Menang Channel Di tangan Bisa Podcast 6 channel Di tangan Kemarin Kita coba Back drum Yang L12 Itu memang Jangan Keputusan Di tangan Zoom Gila Zoom Zoom Terus Lalu Lalu Terus Kalau Alam musik Benar Kayak drum Terus Drum akustik Terus Gitar elektrik Efek-efek Gitar Atau Apa Itu Wah Jauh Menurun Pasti Menurun Bikin 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 Konten Di rumah Justru Itu yang Laku Orang-orang Kayak musisi Udah Nggak Udah Nggak Main Lagi Jadi Berarti Bikin Konten Konten Jadi Alat-alat Zoom Yang Tadi Alatnya Maksudnya Luar biasa Mixer Plus audio Interface Dari dua channel Dari dua channel Di rumah Bisa Udah Berupa Audio Interface Fungsinya Bisa 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 Untuk Musisi Recording Di rumah Jadi Udah Mencaput Semua Fungsional Di situ Mungkin Pas Aji Meminat Benek Youtuber Anak-anak Mas Aji Dia punya Barang Mic Begitu Mencet Ada Solor 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 Lagi 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 Jadi Ngomongin Produk Juri Tolong Taruh Situ Situ Tolong Situ 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 Ketika Tepang Lagi 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 Aku Pengen Nanya Sama Ibu Kamu Gali Lagi Sudah Tahu Belum Kapan Bisa Terbang Kembali Lagi Lagi Belum Sudah Berapa Lagi Aku Terakhir Terbang Itu Akhir April Akhir April Jadi Mulai Bulan Mei Sudah Nggak Ada Karena Waktu Waktu Kita Di Di puncaknya di karantina itu bulan Mei ya, sekitar Mei Juni itu udah, flight itu biasanya 600-700 sehari Di puncaknya waktu kita di karantina itu cuma ada sekitar 6 atau 7 flight per hari, jadi jatuhnya dari sebabnya Sampai sekarang sih udah berangsur-angsur pulih, cuma belum ada jatuh Belum ada jatuh, belum ada jatuh, belum tahu waktu bermain dan stay at home-nya tambah banyak lagi Bisa mengumpulkan lemak-lemak kembali, lebih panjang ya kan? Gua kan salah ya Biasanya orang-orang mungkin di rumah juga teman-teman makin merasakan masak, dampaknya adalah kebadan kita Gain baik ya, kalau dia enggak pemain aja aku yang segini Apalagi cewek-cewek kan? Iya Bikin gue tambah-tambah ya Terlalu nih kalau boleh tahu ya ini, kita yang orang luar akan banggul di dalam Dengan waktu waktu itu selalu Maksudnya aku pengen tahu berapa protokol keamanan safety-nya, kesehatannya Gini loh, karena saat ini aku tahu ya pesawat selalu berangkat pagi, satu hari satu Sebelum berangkat gimana sih? Protokol Maksudnya kasih tahu ke orang-orang, jadi sebelum berangkat kita semprot, ini, ini, ini Setelah sampai, ini loh, bersepaginya lagi akan kalian menaik, ini lagi, ini lagi, ini lagi Ya mungkin, karena masih ada takut apa, teman-teman mungkin ada yang masih takut untuk naik pesawat Iya, benar Kalau di perusahaan aku sendiri, itu semua armadanya itu wajib di disinfektan Dan kalau di pesawat itu, di pesawat di maskapai aku itu udah diletapi sama sistem HEPA Sistem HEPA itu aku lupa ngepanjang Jadi ini kan gak terbang Terbang filter, pokoknya sirkulasi, jadi udah Di dalam habit pesawat itu, itu di filter, jadi gak perlu kapatir Jadi gak perlu kapatir, itu udah ada mesinnya Jadi, terus untuk terbang sendiri, sekarang di dalam pesawat itu gak boleh full Jadi ya, pastian, social distancing kan, jadi cuma 70% aja sih Dan semua air crew, semua wakabinnya itu udah pake Masker, sarang tangan, dan face shield Jadi, aman banget Berarti yang seatnya dua, satu aja Kalau bisnis kelas enggak, kalau bisnis kelas Iya, gak perlu ngawatir lagi sih Iya, iya, iya Ya, ya kan, tapi masker panggert sendiri juga Udah aman banget, ada kelatan gitu ya Iya, udah aman banget Dan di dalam pesawat juga itu udah diterapkan social distancing Kalau misalnya ada yang gak pake masker, atau masih mau duduknya, misalnya Misalnya pasangannya mau duduk selanjutnya itu, tetap gak boleh sih Gak boleh, gak boleh nempel Iya Tapi sampai sekarang masih harus ini surat COVID Masih Masih Suap? Enggak, itu sudah di daerah Itu tergantungnya kan Enggak semua Enggak, kayak kemarin kan kalau misalnya kita ke Bali Bali kan dia wajib PCR ya Iya Tapi sekarang udah enggak lain Rapid doang ya? Iya, karena teman kan, maksudnya disini berapa ya 3 hari kan, karena kan waretnya di jukan cuma seminggu ya, 7 hari Sekarang 14 hari Loh, sehari deh seminggu Dia mau berangkat ke tugas Rapid, dari sana seminggu, ulang rapid lagi Begitu sampai, itu udah berapa kali tuh Terakhir, begitu sampai Sulabaya di bawah surat Kopet SIKM ya? Iya Semuanya di traffic Ujung-ujungnya harus swap Harganya lumayan, akhirnya dia kesel sama bulat-bulatnya Naik mobil Karena maksudnya Oh, sulit ya, maksudnya sulit Sudah SIKM, masuk ke Jakarta Rapid juga gue harus Terus sampai di bandara harus swap juga Iya Jadi Iya Karena udah ada Maksudnya yang mahal di Swapnya sih ya kan Iya Ada beberapa daerah yang kayak gitu sih Tapi kalau sekarang Tergantung kebijakan di daerahnya masing-masing Kalau sekarang sih udah Alhamdulillah udah Lumayan menar ya Hmm Oke, oke Terus Apa namanya kalau dari Aji Ehm Kamu di dunia yang masing-masing 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 Masukannya 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 sekarang udah gak ditarget kan Dibilang lagi Oke Tapi Kalau bener-bener kayak Masih Pandemi terus-terusan nih Kayak gini Otomatis kan susah Penjualan Ada Ini lain gak sih Beli lain Kerjaan Yang saat ini letup kuni Atau mau kayak Ehm Apa Berbisnis Atau Apa Apa Berbisnis Karena bagaimanapun Itu kan Ehm Kerjaan utama kita kan Kalau misalkan kayak Kerjaan lain sih Kalau misalkan Eh kemarin nih kan Ehm Gimisium kekaktin ya Paling suka Suka Mecap-mecapin anak-anak kecil Oh siap-siap 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 Biasanya kalau misalkan gak Ada kegiatan lain Misalkan Kalau lagi jaman gak pandemi Kan kita pasti suka Dari panggung ke panggung aja Iya Suaranya enak ya Iya Iya Menyanyi juga nih Iya Menyanyi Menyanyi ya Boleh-boleh Iya Boleh Jadi Sampingannya Make up ya Iya Sampingannya kayak gitu sih pak Udah dika belum sih? Ehm Kebetulan belum Biarin apa 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 Infor ya Rencananya kapan? Nggak ada Kamu ada rencana mau nikah gak? Kemungkinan akhir tahun ini Oh Calonnya Gak ada Gak jadi Gak ada 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 Ambil apa sih? Aku mau ambil sosum, sejarah Waduh, jarang juga nih Ambil dia, aku gemen sejarah Aku sejarah di Ambuli Tanya sejarah dia, dia sejarah Tanya pasal sama aku, BWHM Undang-undang semua, pasal berapa Gak mau jadi pasal sama dia Pasal aman Jadi, karena mau ambil jurusan itu kan? Maksudnya kayak, gak lagi Buat anak muda Zaman sekarang gitu kan Ngambil jurusan sejarah Aku aja gak suka pelajaran sejarah Dan aku bener-bener kayak Dengerin aja, gak mau Karena gak boleh, iya, gak penting Buat kita yang gak suka Tapi buat kamu gimana? Bapak sih, aku suka masa lalu Oh 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 Kok Sukanya masa lalu sih? Masa lalu dunia apa nih? Kalau masa lalu mantar Tapi kan beda, gak ada di sejarah Apa ya? Masa lalu buat dipelajari Iya Gak tau gak lu? Menjadikan pelajaran Kayak Kalau misalkan Kita gak ingat masa lalu gitu kan Kita gak ingat masa lalu gitu kan Oh Belajar dari sejarah Oh, dia tuh belajar dari sejarah gitu kan Oke 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 Terakhir Buat yang nonton Dari kalian semua Terlalu tuh singkat aja Pesanan-pesan Pesanan-pesan Dalam kondisi seperti ini Iya Dari masing-masing apa Berjenis Beda-jenis pekerjaan Ya mungkin kan ada yang Dirumahkan di sana Ada yang di PHK juga Ada yang Work from home atau apa Kalau misalkan buat yang berdampak Pandemi Sebenernya sih kita Bener-bener Mengasah otak Buat gimana caranya Kita bisa kreatif Kayak misalkan Ada punya temen Dikerja di mana Yang masih kerja gitu Bisa Bantu mereka untuk bekerja Misalnya kayak contoh Seales lah Kita punya temen Referensiin aja Ke yang kerja di itu Jadi kan Selain dia bisa Dapat pendapatan Ke temennya juga Komunikasinya Hukumannya jadi bagus Satu lagi ya Terus selesai Kalau dari aku sendiri Ya hampir Temen-temen sejawat Temen-temen sekonfesi Dari temen-temen aku sendiri Juga banyak Banyak yang dirumahkan gitu Dan banyak yang Buat kegiatan sendiri Di rumah Kayak Buat makanan Buat Baju-baju Gitu Jadi Jadi Di masa-masa sekarang ini Kayaknya kita lebih baik Beli produk lokal aja Jadi uangnya tuh muter Ini juga Apa namanya Kreatifitas kita terdiri Padahal kita punya pengampuan yang ini Tapi selama pandemi itu Kita punya penggali ya Iya Jadi ya Kalau misal ada temen deket Jualan ini Jualan ini Walaupun kita gak Terlalu butuh Tapi Segenarnya ya Jadi Jadi Ini jualan apa? Tapi Jadi Kalau Iya Kalau Pandemi ini yang masih bisa kita bergerak ya kita berdanggang ke bisnis online ya pasti lah di mana-mana ya selagi masih bisa ya kita gerakkan kreativitas untuk online mau nggak mau kisah-kisah juga kan dia menggali, bukan menggali lagi kreativitas, dia kan jago main gitar malah dia juga sambil ngeband, sambil bikin single apa yang bisa kita praktisikan oleh itu sedaya upaya lah pokoknya kalau ini kan tadi bagi yang pekerja, bagi yang lulusan Corona nih pesan-pesan buat adik-adik ya sama pesan-pesan buat yang belum lulus mungkin menurut kamu lebih baik lulusan Corona atau enggak gitu loh coba kamu ini kasih pesan buat mereka kalau aku tersemangat aja belajarnya walau dari rumah pokoknya ya semangat berjuang aja belajar gitu terus menurut kamu enakan lulusan Corona apa enggak? enggak sih enggak enak, kalau lulus Corona itu enggak enak bener soalnya apa ya belajar iya belajar iya belajar iya belajar terus ulangan dari rumah itu ribet banget sebenernya bisa nyongkar enggak sih waktu ujian? kalau ulangannya online dari rumah? ya sebenernya bisa-bisa aja tapi ya gimana keluarga untuk orangnya juga sih masing-masing oh gitu ya pasti dalam keadaan seperti ini ya be ya apapun itu kita kerjakan kalau kita bisa bantu sesama yang penting jangan malu itu aja sih jangan malu kerja apapun ya kan? terus ya kita ya gua berharap semoga dunia ini cepat kembali bukan normal lagi tapi bener-bener normal seperti biasa saya dan saya Omika terimakasih sudah nonton youtube channel kita dan jangan lupa di subscribe share like comment oke oke oke